Pemerintah Republik Indonesia meminta masyarakat agar terbiasa menggunakan internet sebagai alternatif transaksi agar bisa bertahan di tengah krisis global. Internet telah menjadi kebutuhan di seluruh sektor kehidupan. Kondisi perekonomian Indonesia saat ini merupakan hasil pengalaman masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang memaksa seluruh transaksi bisnis dilakukan secara terbatas. Karena itu, masyarakat Indonesia harus terbiasa menggunakan internet sebagai alternatif solusi dalam menjalankan aktivitas transaksi agar tetap mampu bertahan di tengah krisis global. Staff khusus Menteri Keuangan Bidang Perumusan Kebijakan Fiskal Regional, Titik Anas menyampaikan hal itu pada Fourth International Short Course bertajuk Islamic Digital Finance, Cyber Security and Data Protection di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Ketua ASC 2023 Ahmad Nurdani menyampaikan, Fourth International Short Course diikuti 52 peserta dan 11 narasumber dari berbagai negara seperti Afganistan, Bangladesh, Brunei Darussalam, Mesir, Gambia, India, Madagaskar, Malaysia, Pakistan, Tanzania, Amerika Serikat, Inggris, dan Indonesia. Seminar Internasional ini merupakan kegiatan tahunan FB UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta sebagai komitmen untuk selalu mengembangkan mutu pendidikan di tingkat internasional. Menurutnya pertumbuhan industri keuangan digital di berbagai sektor termasuk cryptocurrency, keamanan cyber, hingga perlindungan data pribadi baik di Indonesia maupun skala global pada era digital yang semakin meluas. Dekan FB UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Afda Waiza menambahkan, dengan meningkatnya tren literasi digital, pembahasan pada forum ini turut membantu pengurangan resiko tinggi terkait kejahatan cyber seperti phishing, pencurian data, dan pelanggaran keuangan lainnya. Topik pembahasan digitalisasi transaksi pada ISC 2023 ini merupakan topik yang diharapkan mampu mengakselerasi perkembangan ke arah digital di berbagai sektor, tidak hanya pada sektor ekonomi, tetapi juga pada segala sektor lainnya di tiap negara, khususnya Indonesia. Terima kasih telah menonton!